Intro Paguyuban radio amatir antar penduduk Indonesia Gianyar rapi frekuensi 142,100 sarwa ada yang juga bekerjasama dengan badan lingkungan hidup Kabupaten Gianyar Minggu pagi menggelar penanaman sejuta pohon di Banjar Puakan Desa Tarot Tegalalang Gianyar Penanaman berbagai jenis pohon upakara seperti kayu cendana ini selain sebagai bentuk pelestarian hutan di wilayah ini juga untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pohon yang dimanfaatkan dalam prosesi upacara keagamaan di Bali Dipilihnya wilayah desa pekeraman puakan dalam kegiatan ini selain merupakan wilayah pegunungan di lokasi ini juga masih terdapat hutan rakyat yang terpelihara dengan baik hingga saat ini Hutan-hutan yang ada di wilayah pekeraman puakan tetap dilestarikan karena sesuai dengan aturan adat, aturan awik itu dilindungi oleh aturan awik siapa rugi benyang bungkuran itu akan merusak hutan itu akan ada sanksi adat nanti maka dari itu hutan-hutan yang ada di wilayah puakan ini dilestarikan dan ditaati oleh aturan adat itu oleh masyarakat Sementara itu Jero Penyarikan Taro Tegalalang Giyanyar yang juga merupakan Ketua Rapi Kabupaten Giyanyar menyampaikan selain untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara kegiatan ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan Setidaknya ada tiga titik lokasi hutan yang secara keseluruhannya berada di sekitar Pura dengan mencapai luas lebih dari 13 hektare Melalui kegiatan ini nantinya masyarakat tidak akan bingung dalam mencari berbagai pohon yang dipakai sarana umat dalam melaksanakan upacara khususnya di seputaran desa Taro Tegalalang Giyanyar Nyoman Sudarmika, Kompas Dewata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!